Senyum merekah di wajah Sri Wahyuni, sesaat setelah berhasil menutaskan nazarnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdana Kesuma satu siang. Hanya lima menit, karena beliau mau tindak ke Beijing. Saya hanya bilang, Alhamdulillah, nadir saya udah lunas bapak, saya udah ketemu penyenengan. Dan saya dari kampung, saya berwirausaha UMKM, sari kedelih, saya bawakan sari kedelih untuk bapak juga sama ayam kampung. Ya, ayam kampung jago masih hidup, itu ayam kesayangan saya, tak terluka Presiden, beliau adalah jago saya, kan gitu maksudnya. Kepada Yuni, Presiden Jokowi berjanji ayam jago kesayangannya akan dipelihara di Istana Bogor. Sejak Wilpres 2015 lalu, Yuni bernazar berjalan kaki dari Seragen, Jawa Tengah menuju Istana Negara jika Jokowi terpilih sebagai Presiden. Pengusaha kecil menengah berusia 46 tahun ini, akhirnya melakukan perjalanan selama 14 hari, sejak 21 April 2017 lalu. Permodalkan topi camping yang telah dimodif dengan payung buatan suaminya. Untuk berlindung dari panas dan hujan, Yuni mengaku harus berganti sandal cepit sebanyak tujuh kali. Karena kerap kali sandalnya putus. Namun perjuangannya berbuah manis. Yuni puas impiannya bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia dapat terwujud. Syarifah Rahma, Aditya Mustakim, melaporkan untuk NET.